Suku Dayak Meradang, pesulap merah akhirnya takluk, minta maaf dan siap celoni hukuman adat. Suku Dayak Meradang Dia memicu amarah warga Suku Dayak, pasalnya pesulap merah menyendir penyembuhan Ida Dayak. Melalui sidang adat yang digelar oleh Dewan Adat Dayak di Jakarta, pesulap merah dinyatakan bersalah. Marshall sebelumnya melontarkan pernyataan yang dinilai menyinggung Suku Dayak. Sejumlah orang dari Suku Dayak sempat tersinggung dan ingin bertemu dengan Marshall. Tak ingin masalah berlarut-larut, Dewan Adat Dayak turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam sebuah video yang beredar, Marshall tampak menjalani sidang adat. Marshall diminta mengklarifikasi video-video yang selama ini telah viral, menyebutkan Ida Dayak sehingga memancing kontroversial emosi masyarakat Dayak. Di sana Marshall diputus bersalah. Marshall pun menyampaikan permintaan maaf dan bersedia menjalani hukuman adat. Jakobus Kumis, sekretaris jenderal MADN, mengatakan bahwa pesulap merah atau Marshall Radival sudah meminta maaf kepada semua masyarakat Dayak Indonesia, khususnya Kalimantan. Dia menyebut masyarakat adat Dayak akan melaksanakan acara sanksi adat Dayak kepada pesulap merah pada tanggal 6 Mei 2023 di rumah Betang, Kelimantan Barat di Anjungan TMII Jakarta. Sempat picu kemarahan diberitakan wartakota sebelumnya pernyataan pesulap merah tentang keilmuan Bu Ida Dayak berbuntut panjang. Marshall Radival atau Krabdi Sapa sebagai pesulap merah sebelumnya menyepilikan kemampuan Bu Ida dalam menyembuhkan penyakit. Bahkan dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Ida Dayak adalah sebuah trik. Ternyata tudingan itu banyak membuat warga Dayak tersinggung. Bahkan ada warga Dayak yang datang ke Jakarta untuk mencari keberadaan Marshall. Pria bernama Eda Stephen Lalung ini ingin adu ilmu dengan Marshall. Pria bernama Eda Stephen Lalung baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Untuk diketahui Marshall memang vokal mengomentari pengobatan Ida Dayak yang sedang viral. Menurut Marshall, Ida Dayak tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan Ida Dayak nggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian. Dengan goib-goiban mistis-mistisan, dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasien rileks doang. Bukan mantra, bukan sakti-sakti doang. Ungkap Marshall Rival di video kanal pesulap merah. Terkait minyak khusus yang dipakai Ida Dayak Marshall Sinis. Menurutnya tiap ahli tulang pasti memakai minyak khas daerahnya masing-masing. Minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing. Jadi itu pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu. Bukan di daerah ini lebih canggih, enggak juga. Tergantung penyakitnya, ucar Marshall Rival. Rihal fenomena viral Ida Dayak Marshall mengurai analisa kenapa pengobatan sang wanita sakti banyak peminat. Menurut Marshall, hal itu lantaran Ida Dayak tak mematok harga saat melakukan pengobatan. Terima kasih telah menonton! Sosok Ida Dayak belakangan ini menjadi perbincangan publik usai videonya terkala menimukan pasien viral di medsos. Lantaran hal tersebut, cara pengobatan non-medisnya yang tak biasa. Kritikan pun bermunculan dari banyak pihak, salah satunya dari pesulap merah. Bahkan terkini beredar video dengan klaim pesulap merah laporkan Ibu Ida Dayak. Hal ini lantaran ia tak terima dihina oleh fans dari Ibu Ida Dayak. Informasi ini didapat dari salah satu unggahan kenal Youtube Sarapan Gossip. Dengan judul... Gossip artis hari ini pesulap merah laporkan Ibu Ida tak terima dihina fans Ibu Ida Najwa Shihab. Unggahan ini dilengkapi dengan foto Ibu Ida Dayak Najwa Shihab dan juga pesulap merah sebagai thumbnail video. Hingga saat ini video tersebut telah disaksikan lebih dari 7.000 kali. Namun benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, klaim bila pesulap merah laporkan Ibu Ida Dayak lantaran tak terima dihina oleh fansnya adalah tidak benar. Dalam video berdurasi 8 menit 7 detik ini, narator hanya membacakan dua artikel dari portal berita berbeda. Artikel pertama merupakan keluaran smacks.com tertanggal 9 April 2023. Dengan judul Ibu Ida Dayak muslima selalu sebut nama Allah SWT, kalau tak bisa saya bilang tidak bisa. Saya manusia biasa. Artikel kedua merupakan keluaran lapung tribunews.com tertanggal 10 April 2023. Dengan judul pesulap merah tentang balik warga Dayak buat bertemu bahas kesaktian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!